Jadi kalian tuh masih pajaran apa gak sih? Radio Vlog is back Sakit Setelah Pak Haji Gue sedih Ternyata bukan hatinya doang yang sakit Semuanya Memang jahat ya Siapa tuh? Kamu gak mau kebasi tuh ya Kucing sih Guys Ini sedih kenapa? Hah? Ngeliat pasangan ini Iya sedih Kok sedih? Gapapa karena kita tuh emang Karena gak bisa kayak gini ya? Iya gak bisa kayak gini Kapan sih kita bisa kayak gini gitu Bisa kayak kalian romantis Tetap romantis Tetap romantis Jadi sedih lah pokoknya Bisa liat kalian itu Kok sedih sih ya liat orang lagi Kok sedih ngeliat orang? Gak sih maksudnya kayak iri gitu Iri ya? Pengendiriin sih emangnya Pengen kayak kalian Emang kita kayak gimana? Romantis Gitu Masa sih Tetap ya Tetap deket Walaupun Walaupun Guys Jadi Meserah dong kalian Biar kita Kita kayak ngerasa Sedih gitu Makin sedih Jangan Ntar makin sedih beneran Aduh Hehehe 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 Finn Marah-marah sih ya? Hehehe Gitu sedih gak nanti kayak gini ya? PGM bisa kayak gitu ya? Guys Jadi kita Nih lagi bakal ngobrol-ngobrol sama Haris dan Devi Afiza Devi Pasangan muda yang sangat menginspirasi Negi pembawa acara Memotivasi Dan membuat orang iri Hmm Karena keromantisannya Hehehe Hehehe Tapi masih romantis sampe sekarang Hehehe Hehehe Enggak kalian Mau nanya dulu deh Mau nanya Makasih loh kalian udah dateng ke Pertama kali Eh ini Devi pertama kali loh kesini Ya Aris kan udah pernah Aris udah Tapi banyak yang request Devi harus sama Devi Oh Banyak yang request Apa emang kalian yang mau kepo? Hehehe Enggak sih Kita pengen Kepo juga sih Kita pengen tau aja Sebenernya 99% memang kita kepo Cuma 1% Satu persennya request Satu persennya request Berarti gak ada 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 Banyak banget Pengen tau gitu Tips dan Trik ya Hubungan kalian tuh gimana bisa kayak gini Terus Kayak gininya tuh apa dulu Iya Halo Iya Halo Ada dong Gimana ya gue nanya yang gimana Agak-agak diperjelasin Gak gini loh Nanyanya aja bingung gimana jawabnya Karena gak enak sih sebenernya mau nanya Hmm Aduh Tapi kalian kalian gimana pacarannya pacarannya udah berapa lama sih kalian pacaran oke gimana sebenarnya pacaran gak pacarnya itu kan cuman label doang kayak label gitu kita memilih untuk menjaga hubungan baik aja teman rasa pacarnya tapi gak terserah sih sebenarnya iya samsi orang mungkin gimana jadi yang penting kita baik-baik aja yang penting baik-baik aja it's complicated sih sebenarnya kan masing-masing tuh masih pengen menyelesaikan urusannya sendiri dulu kayak aku aku pengen kuliah dulu pengen segala macem sedangkan Haris sedangkan dia lagi fokus film tapi kan dia pengen nikah iya that's why kan kalau buat nikah harus tahu dulu dong harus kenal dulu tapi kan gak masih pacaran oh jadi kalian sistemnya gini ya gimana tetep maintain iya iya kan jarak tetep di maintain gitu iya iya kan gak ada yang tahu emang lagi jaman ya sekarang HTSan HTSan gitu ya jaman bisa sama mantan aja masih jaman enggak sih enggak gitu gak sih bahasa sih enggak ya enggak enggak iya kali coba pertanyaannya apa sih enggak belum pertanyaan dong ya ini kan part bahasa basi oh iya part intro karena ini kan belum kesini kan tapi ini masih sayang enggak 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 bahasa basi dululah iya kan tapi yang Devi kan baru sekali kesini ya udah gak gini deh kan biasanya kalau audio vlog itu dimulai dengan part bahasa basi ya diceritain perjalanan kamu dari nol sampai kamu akhirnya ketikaan Humarish perjalanan kita jadi misalkan bukan .. ya udah ya perjalanan karir kamu karir dulu karir sampe kamu akhirnya seorang Haveiza Daddy dan akhirnya kenalan sama Aris ini mau perjalanan karir har度 Kamu maunya yang mana deh? Pasti kan nyerabatnya kesitu Ini berarti perjalanan karanku gak salah sih? Udah-udah aku persingkat aja ya Jadi aku memang dari kecil kan yang suka modeling Terus suka ikut-ikut lomba gitu kalau weekend Terus sampai suatu saat aku ditawarin untuk ikut salah satu ajang gitu di stasiun TV Terus waktu itu aku memang masih muda banget masih 15-16 tahun gitu Udah tua sekarang tuh Sekarang udah tua ya? Itu padahal 15 tahun yang lalu ya? Enggak Kamu 15 tahunnya kamu Terus udah dari situ ternyata diberikan peluang untuk bisa ke entertain Untuk bisa ke...sebenernya dikasih pilihan Mau host terserah atau mau lanjut di modeling, mau lanjut di acting dimanapun gitu Cuman emang karena aku nih Gak cukup kini maksudnya Untuk jadi model ya Untuk jadi model ya Untuk jadi model ya Oke Iya jadi Dan emang lebih tertarik ke acting Hampir sekarang ya di situ Oh jadi dari kecil ikut-ikutan lomba dulu Pertama kali berarti apa pengalaman acting om? Pengalaman acting aku itu 2012 Eh 14 Lupa Itu sinetron 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 Abis itu baru banyak tawaran-tawaran Terus banyak ketemu-ketemu orang Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Jadi kamu ketemu hari dimana? Sebenernya kita tuh udah ketemu lama ya? Udah ketemu lama banget Oh udah lama Udah ketemu tuh Satu project? 17 Bisa dibilang Cinlock? Enggak Kalo buka Cinlock? Karena kita gak pernah satu project Oh belum pernah ya Sampai sekarang Tapi main ke projectnya teman? Enggak juga Oh enggak juga Jadi temennya kamu Iya Riza Ini temen-temen Ini Riza Riza kan dulu punya usaha Salah satu usaha di Pejaten Jadi waktu itu Riza itu abis syuting sama dia Abis syuting sama Diden Dia itu kebetulan lagi beli Tae Chan di sebelah usahanya Riza Kok gak beli tempat dari Riza? Enggak Karena aku gak tau Terus dipanggil Ya udah Terus aku baru nengok kayak Lah Riza Ini punya lo? Gitu Dateng lah tuh Enggak, dia udah duduk disitu Oh udah ngerasa Jadi gue kan emang Gue, Bila, Riza Emang Pas lagi gabut-gabutnya waktu itu Gue pasti tiap malem duduk disitu deh Lagi galau-galau nya ya Lagi nyari-nyari cewek juga ya Lagi nyari-nyari cewek ya Ya gimana ya Bisa dibilang mas Iya kan? Lagi nyari-nyari kan? Paham lah Pas banget kan Pas Kreator lagi jauh ya kan? Tapi Tapi semenjak kenal itu 2017 itu gak pernah chat Cuman follow-follow instagram doang Follow-follow instagram doang Sampai Sama-sama malu ya? Gak lagi juga Karena emang gak ada niat kesana Gak ada intensitas Tapi lo pasti ada Awalnya ada Mungkin waktu itu dia juga Masih Ada pacang Iya Jadi ngasih-ngasih Pacang gue? Gak Gak Ada Ada Kok gak salah? Kok gak salah? Gue ngeliat apa? Gitu deh Oh yaudah deh Gak jadi Karena ngeliat sesuatu ya Dia bersamanya Tapi gue tetep di Tuh Usaha dulu Usaha siapa tau kan lagi di amang-amang Di amang-amang mau putus kan kita gak pernah tahu kan gitu Enggak Jadi tukeran nomernya itu Waktu kamu ngajakin aku Jadi ada kayak Endor strip gitu Endor strip Yang jalan-jalan gitu Yang jalan-jalan Diajakin lah sama ring Iya Muka nomer lah jadinya dari dad Oh bisa Masuk ya emas Masuk ya emas Masuk ya emas Sekarang gue ngeliat dia Kayak Wah Anak gue suka traveling nih Terus lo juga kebetulan suka banget Gue Ya kebetulan suka banget traveling Oh iya Emang jiwa gue sebenernya Traveling Jadi udah Kayak wah Kayaknya bisa diajak traveling Diajak traveling ya Itu ada salah satu Endosan untuk traveling Gue ngajak dia Bisa gak Tapi kebetulan dia gak bisa nih Oh Coba yang lain Yang ngejak yang lain juga Gak bisa apa jual mahal Gak bisa bener ya Gak bisa Karena gak boleh Kuliah Enggak aku kuliah Waktu UTS ya Masalah Iya UTS atau UAS gitu Pokoknya gak bisa Plus gak boleh sama pacar waktu itu ya Enggak Boleh Boleh Oh berarti emang dia punya pacar ya Iya Iya Gak ini udah lama Jauh dari yang kenal Sampai ngechat tuh Lebih jauh Setahunan ya Setahun Setahun habis kenal Terus baru Gue ngechat itu Gak kenapa dia sih yang lo chat Kan banyak banget tau lah Itu dia Itu dia juga Aku pengen tahu Kayak lu banyak ketemuan lainnya juga Yang suka traveling juga tuh banyak tau Kenapa harusnya Anet salah satunya Iya Gak Gak kata Anet Gak ada Gak ada Udah Gak ada Gak ada Gak ada Oh Mas Uwe Mas Uwe A A Baik Jangan di pas dulu Oke Kenapa Oke Kenapa Kenapa dia Kenapa aku Kenal gak Pernah jalan gak Kenapa aja kan kurang Ya, waktu itu dia muncul di home gue. Oh bisa lah, oke. Kayaknya bisa gitu ya. Coba gue cek yang muncul di home gue, siapa gue cek nih. Siapa tau, siapa tau. Gak tau. Jadi gak tau, waktu itu kayak, terus kayak gue sering liat, wah dia suka. Sering liat atau pas sering kepoin? Sering liat atau pas sering kepoin? Dia muncul aja gitu di... Oh gak pernah lu buka khusus PC. Devi pernah di like-like banyak gitu gak sih sama dia? Gak, gak, gak. Gak, gak spam gitu gak? 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 Dm pernah? Itu lu yang ngajakin gitu kan? Oh DM2 abis-abis itu kan jadi punya nomor. Terus, sempet gue chat tuh waktu itu. Yang mana? Yaudah sempet cek waktu itu cek. Ngajak, ngajak ini. Ngajak apa? Jadi kan, ini ada yang jurusan nih. Enggak, setelah itu, setelah itu. Kan gak bisa, abis itu setelah itu. Yaudah abis itu kayaknya udah. Next lah, next katanya kan. Tapi ga sama perso perginya, waktu itu ga sama gue Gue tanggalin lagi, tapi ternyata dia juga ga mau Karena waktu itu, bukan, waktu itu tempatnya dia kurang kecil Kalau orang-orangnya sih Karena lo nya ada kan tapi Ga ada, gue ga mau Iya karena itu Coba kalau lo nya ada di situ Jujur aja Mungkin dia mau Ga juga Iya kan? Iya bener Kalau ada lo nya mungkin David mau Ibaratnya mau kemana pun gitu berada asal karena maaf Iya mau tempatnya jelek, mau dimana aja Belum kenal Oh belum kenal banget Belum kenal banget Justru karena itu, karena belum kenal banget Aneh ga sih kalo pergi-pergi Tapi ternyata pas udah kenal kemana pun mau ya diajakin Kata siapa? Iya kan? Oke, abis tawarin endos, terus kalian ngapa? Eh dulu ngapain? Yaudah abis itu gue sempet, dulu tuh gue sempet ngecek Kayak Oh iya iya Apa isinya coba? Jalan, yuk Jalan Jalan Yaudah Mau jalan nih, udah hari ha Mau jalan Aduh, kayaknya aku ga bisa deh hari ini Aduh Aduh Padahal dia nya udah mengiakan kan? Sebelum-sebelumnya udah Udah, tapi pas hari ha nya Dia bilang ga selin Ngedrup dong Oke gue Oke, yaudah Yaudah lah Nggak apa-apa Terus abis itu Eh terus aku kabar nih, nggak bisa Nggak bisa lah Kenapa? Alasannya apa? Aku bilang, dia nanya kenapa kan? Aku bilang, aku bingung mau ngomong apa Karena belum ketemu Dia bilang upward ga sih kalo berdua? Iya Terus kenapa kamu end the first place ngomong iya? Karena kayak Ya udah lah Iya Bolehnya juga nih Saat aku pikirnya Saat itu emang aku tuh udah kosongin jadwal gitu loh Buat dia ya? Iya emang kayak yaudahlah jalan gitu loh Toh juga Saat ternyata pas aku mikir jalan berdua tuh aneh gak sih? Hmm Gitu Terus berarti itu gagal? Itu gagal Tapi lu Bigih orangnya ya kan? Dicoba lagi buat sobatannya Pantang merah lah Tapi abis itu dia sempat punya pacar dulu Oh emang lagi sih? Sempat punya pacar dulu kan? Kamu? Iya waktu itu Oh engga engga Jadi kamu ngajakin aku ke Medan Bukan ke Medan Ketemu di Medan Iya abis itu Banyak deh Bapaknya banyak Banyak Kan dia Pas gue lagi di Medan dia kan orang Medan Gue gak tau ya Padahal kan sering curhat-curhatan Iya 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 Ya karena emang gak kesitu Oke Oke Waktu dia di Medan Gue lagi di Medan Dimana ketemu yuk Eh buka puasa bersama ya? Oh ini meren Berkah Ramadhan Gila Emang suka gini-gini nih Ada momen yang pas kan? Ada peluang Pintar juga dari momennya ya kan? Iya peluang di buka puasa bersama Kangen kan mau masa-masa gini kan? Gak biasa aja Jadi gitu Iya jadi awalnya dari situ Terus kayak Gue sempet tau Gue punya pacar nih Udah abis itu gue gak pernah ganggu lagi kan? Gue gak pernah ganggu Terus Pas gue lagi Waktu itu acara apa gitu? Kalau gak salah Acara Ada Jadi kayaknya nyanyi gitu Di talas Bukan-bukan Yang ketemu sama Apa? Gak tau orang gak mau Ya Gue ketemu salah satu temen dia Waktu itu gue mau pergi Terus bilang Ah gue mau ngajakin Hafiza deh Katanya Hafiza mana? Wah Hafiza Devi Terus Devi Ajarin Akhirnya ikut Target gue selama ini Target gue selama ini Sudah gue tungguin Emang dia udah putus Guta? Udah Ajak-ajak sekarang Ya udah Gaspola Tapi dia gak ikut juga Hah? Disini kapan ketemu Ya ikut juga Waktu itu gak ikut juga Kamu jual mahalnya banget Aku gak jual mahal Tapi kamu tau Aku cuma pengen nongkrong sama yang deket-deket Deket-deket banget gitu Ya kapan bisa deketnya Kalau kamu gak Iya Coba dulu dong Gak tau harus gimana Ngobrol aku kalau sama orang baru tuh Tapi kan ada temen-temen lain Pada saat itu kan? Iya Gak mau aja Emang perjuangan hari itu luar biasa Sebenernya bukan Bukan aku jual mahal Soalnya banyak nih Angin-angin Nih kan Aduh ngapain sih kamu Iya gitu Jadi aku kayak Soalnya dia aja bukan kamu doang gitu ya Hah? Yang dia aja bukan kamu doang Iya Memang aku tau kabar itu ya Aku denger Orang-orang sini juga Sini? Enggak Aku gak ngomong apa-apa Nah Jadi ini nih Alasannya Orang-orang sini Orang-orang sini Ada, ada banget Ada Dia deketin baik cewek tau Oh gitu Jadi kayak Tapi akhirnya Tapi kan direketin baik cewek Bukan berarti dia memilih cewek itu Iya Bener gak? Dia kan kalau milih satu ya satu Satu sih satu Cuma masalahnya Cewek-cewek ini Aku kenal juga Iya Iya siapa sih yang gak kenal Haris dong? Iya sih Iya lah Iya kan? Gak gitu sih konser Iya siapa yang gak kenal Haris Ya wajar lah Wajar lah Tapi akhirnya kan Ternyata kamu tau kan Kalau Haris itu orang baik Iya Ternyata Gak seperti yang orang bilang kan Ternyata Tulus kan ternyata kan? Tulus Itu pelajaran gak Yang pernah dengerin omongan orang lain Iya sih Bener ya? Bener sih Iya tapi kalau gak kenal sama sekali Dari mana? Pasti dari Dari orang sih mas Iya Dicoba dulu makanya kenalan dulu Iya kan Akhirnya dicoba Oh iya kan udah Sampai sekarang masih pacaran Iya Masih baik-baik aja Masih baik-baik aja Iya Tapi mesra itu tetep ada ya Tapi mesra itu tetep ada ya Tapi mesra itu tetep ada ya Ya udah lah Tadi ya Sendera-sendera Ada kesini banget ya Oke? Kan harus tetep selalu baik Iya Sama siapapun ya Sama mantan ya Walaupun mantannya banjingan gitu Eh Ngomongin siapa? Ngomongin siapa? Jadi langsung aja kita tanya Kita udah siapin beberapa pertanyaan Udah ini Oh udah oke Kita Oh ini udah ya Nah Gue Devi nih Iya Atau Haris lah Devi dulu kali ya Hal romantis apa yang pernah dilakukan Haris? Hmm Hal romantis apa yang pernah dilakukan Haris? Apa ya? Romantis gak sih dia? Tapi kita gak pernah romantis Nanti romantis romantis gak sih dia menurut kamu? Ntar aku inget-inget dulu ya Wah dilupain Riz Kalo gue sih Riz Parah sih Secepat Riz Riz toas dulu Riz Emang sering dilupain Emang itu kadang-kadang yang kita lakuin jadi curhat Parah Nah soalnya aku gak tau Maksudnya ini Itu masuk ke romantis apa gak? Ini romantis sih Cuman karena dia sering ngasih aku bunga gitu Tapi kayak jadi gak Maksudnya gak momentum juga Kapanpun dia mau kasih kasih gitu Itu romantis Itu romantis Cuman Unconditional Unconditional Bagus dong Jarang-jarang loh Gitu ya Yang cowok kayak gini Harusnya seneng Bangga gitu Uy Uy Udah tampak Kalo Devi pernah melakukan hal romantis gak? Hahaha Dia Banyak sih Apa tujunya kok Suka Masakin gue Uy Walaupun dia gak bisa masak Tapi dia masih bisa Masih berusaha untuk masak Nyoba ya ya Masih itu Masih itu Emang itu apa? Romantis menurut aku Jadi hal-hal romantis yang lu kangenin apa? Dari Devi Yang dikangenin Banyak sih Apa-apa Kan emang jarang ketemu? Enggak kan? Jangan Gimana 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 Hal yang dikangenin dari Devi apa? Hal yang dikangenin dari Devi apa? Hal yang dikangenin dari Devi apa? Hal yang dikangenin Ya gue pengen dimasakin lagi sih Pengen dimasakin lagi ya Karena sudah lama banget gak dimasakin? Nah kemarin kan juga Abis balik dari Medan Sudah juga di Aceh Oh udah lama gak ketemu ya Jadi Lama gak ketemu Berarti baru ketemu lagi sekarang? Enggak orang gitu Abis dari Cikole Abis dari Cikole bareng ya Bareng Dimasakin disana? Dimasakin? Enggak kan disana kita beli makanan Oh iya Tapi dari sebelum Cikole belum kita ketemu lagi kan? Sejak Corona Dia baru balik shooting Oh karena sibuk ya? Karena sibuk ya Karena sibuk ya Gue juga ada kesibukan Kalau kan tapi video call tetep dong Ada Tapi kan gak bisa masak lewat video call Oh beda Gimana caranya Jadi bisa dibilang bersemi kembali di Cikole ya? Gimana semuanya kembali di Cikole? Gimana semuanya kembali sih? Emang Emang kok kembali? Oh iya iya Kan gak tau Soalnya kan udah lama gak ketemu Rasa-rasa itu kan biasa lah Kau berobati pas kemarin ke Cikole dong Iya Jadi bilang gitu Seru ya bisa Punya hubungan Jalan-jalan Iya lah Gak pernah diajak jalan-jalan Gak pernah Kalau gak nyanyi Jalan-jalan sendiri sih Dia jalan-jalan nama siapa ya kira-kira? Iya ya kira-kira ya Oh siapa ya? Hmm Kalau yang ini Ini kopinya enak Oh siapa nih? Kopinya enak banget Oke Enak kopi Jadi gitu ya Lanjut kita tanya lagi Apa tuh? Buat Kalian berdua masing-masing ya Ya Sebutkan 5 orang yang paling kamu sayangin Buat dari kamu Oke Mama Walid Ade aku Saudara jadi satu lah ya Semuanya pasti Iya saudara jadi satu Jadi satu Kakak, adek Sahabat aku Dek-dekan nih Kalau gue si pulang Sahabat aku Kalau gue si pulang Sama ada udah jadi kayak ibu aku sendiri Oh oke 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 Gue no comment lah Gue no comment Kalau Haris gimana? Kalau Haris gimana? 5 orang yang lo sayangin Apa? 5 orang yang lo sayangin? 5 orang yang gue sayang Orang tua Iya Ade Kakek Kakek nenek itu sama gue Iya Kakek nenek Terus sahabat-sahabat gua Empat Satu lagi Sama Satu lagi orang yang paling lo sayang siapa? Satu lagi Allah Bukan orang Orang? Bukan Jadi lo sayang sama Devi Ya iyalah Masa gak sayang? Keren Lu Berarti gentle luar biasa Luar biasa Luar biasa Oke Luar biasa Walaupun Devi nya tadi gak nyebutin Nggak Top 5 berarti gak masuk Kenapa sih? Bukan berarti gak sayang kan? Oh iya Gak masuk top 5 Padahal kemarin kamu masih dekat Tapi kan kamu bilang kan dia udah seperti sahabat juga kan? Iya Berarti masuk? Tuh gue backup tuh Terima kasih banget Kan dia nyebutnya sahabat Iya kan? Ada salah satunya Aris Beti dari 5 itu adalah 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 Oke oke Riz Tenang aja Riz Dia juga sayang Iya bener Tenang aja Iya kan? Sekarang gini Coba Apa? Aris dulu deh Sebutin dua kata untuk Hafiza Dua kata Dua kata Dua kata Dua kata Dua kata Dua kata Dua kata